bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi menjelang siang kawan-kawan ku semuanya sahabat channel bayangan tv dimanapun kalian berada semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala diberikan umur panjang dan diberikan rezeki yang lancar ya teman-teman teman-teman sekarang saya belayangan ke pasar tradisional ya teman-teman pasar tradisional pahing dan ada penjual burung beberapa penjual burung namun saya tertarik dengan burung yang satu ini mungkin kalian sudah sangat-sangat paham dan mungkin banyak sekali dijumpai di daerah kalian ya ini adalah burung berenjak lumut ya kalau di orang sini bilangnya berenjak lumut atau berenjak piang teman-teman atau ada juga yang memanggil berenjak lancur karena ekornya memang ada lancurnya di tengah panjang burung ini adalah burung yang menurut saya bagus burungnya bagus namun harganya memang terbilang sangat murah ya teman-teman jadi untuk burung berenjak lumut ini atau berenjak piang itu disini harganya 10 ribuan saja ya dan cukup murah untuk anak-anak juga cocok jadi pakannya juga sangat mudah kalau berenjak seperti ini biasanya di furkan dulu lalu dikasih EF ulat kandang ulat dongkong dan kroto itu biar cepat gacor ya teman-teman dan yang paling mudah dalam merawat burung berenjak lumut ini adalah burung ini cepat gacor teman-teman dia tuh rajin sekali berbunyi entah itu cuma piang 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 atau bahkan kalau sudah bisa kacor ya bisa variasi bisa tembakan dan lain sebagainya dan ini sangat cocok untuk masteran pertanyaan yang pertama adalah bagaimana cara memilih perenjak piang yang jantan pada dasarnya perenjak piang jantan tuh terlihat sekali dari bodinya teman-teman dari bentuk kepala dari postur tubuh dari kaki dan juga dari ekornya kalau yang jantan tuh kepalanya besar bodinya juga panjang besar lalu ekornya juga ada lancurnya di tengah itu biasanya jantan dan kalau yang betina berarti kebalikannya untuk di depan saya ini ada satu ekor piang pereng teman-teman masih mudah sekali ini ya di depan saya ini dia posturnya bagus dan dia dari tadi bunyi terus ya nah ini posturnya lihat posturnya bagus sekali ideal dan ini harganya cuma 10.000 rupiah sangat murah untuk burung masteran ya ini jantan ini rajin dia bunyi terus ya jadi ini nah ini lihat di bagian parohnya itu masih kuning ya masih mudah sekali ini namun ini bagian sayapnya ada yang lepas bulunya mungkin karena kena pikat ya teman-teman jadi ini bukan dari lolohan tapi ini dari pikatan mungkin satu family dia pikat semua sama pemikatnya ada ibu ada anak dan kemudian ada ibu ayah dan anak-anaknya mungkin ini tapi yang memang di antara tiga ini ada satu ekor yang masih mudah sekali masih bereng ini bagus sekali posturnya yang lebih besar ya tatapannya tajam dan dia serajin sekali jadi ini volumenya keras-keras teman-teman dibandingkan yang lain dia yang paling keras volumenya ya itu tadi teman-teman sampel suara burung bahan beranjak lumut atau beranjak beng suaranya paling kenceng diantara yang lain posturnya paling besar dan dia yang paling muda teman-teman jadi ini sangat prospek untuk dimasteri untuk buat masteran kedepannya satu hal yang pasti dari burung yang masih muda atau masih bereng itu banyak sekali keuntungan satu dia bisa lebih jinak yang kedua dia masih bisa diisi oleh diisi dengan materi-materi masteran teman-teman misalnya anda punya kenari atau punya lovebird atau burung-burung masteran lain tembakan seperti jiplek dan lain sebagainya ini sangat cocok jadi burung penjap yang ini meskipun murahan tapi suaranya jangan dianggap remeh burung ini termasuk burung yang menghiasi pohon-pohon di desa ya teman-teman maksudnya di daerah saya itu masih banyak sekali burung-burung biang seperti ini dan itu sangat-sangat membantu saya dalam merawat burung-burung saya juga jadi ada masalah alami yang yang bagus jadi setiap pagi itu ada burung biang itu tembakan setiap pagi itu rapat tembakan biang-biang variasi juga jadi ini sangat bagus jadi bagi teman-teman yang mau belajar memelihara burung kalau takut beli yang mahal-mahal ya belajar dulu lah beli yang murah dulu ini harga Rp10.000 tapi udah dapat burung masteran pastikan kalau kita memilih burung biang ya itu tadi posturnya bagus harus yang bagus kepalanya yang besar ada ekor panjang di tengahnya itu berarti dia jantan teman-teman usahakan memilih yang masih muda biar masih bisa dimaster dan bisa dijinakkan kalau yang sudah agak tua atau muda itu memang kadang agak gampang-gampang sulit ya tapi jangan sampai eh yang penting jangan sampai eh kehabisan pakan lah fur minimal harus makan fur jadi biar lebih enak kalau kita tinggal kemana kita tidak khawatir dengan pakan tapi jangan lupa untuk memberikan ef kalau kita punya dan kita sempat efnya berupa ulat kandang bisa ulat hongkong bisa dan juga keroto teman-teman itu dijamin burung ini cepat gacol karena emang burung ini memang terkenal dengan burung yang cerewet oke teman-teman jadi eh sedikit review tentang burung murahan tapi suaranya bukan murahan ya burung perenjak piang namanya atau perenjak lumut atau perenjak lancur kalau disini ini burung yang bisa dikatakan satu tingkat diatas burung emprit lah jadi tidak terlalu mahal ini burung burung kicau tapi murah mungkin yang paling murah diantara burung kicau kalau yang lain kan lebih mahal kalau sirtu itu kan bahan Rp25.000 ada yang Rp30.000 dan lain sebagainya kalau piang ini termasuk yang paling murah gitu teman-teman sedikit informasi dari saya semoga bermanfaat dan membantu sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe channel pelayanan TV Monggo saya tunggu subscribe-nya sebab subscribe itu gratis dan mudah ya teman-teman dan jangan lupa untuk menekan loncengnya dan bagi teman-teman yang sudah subscribe saya terima kasih banyak atas supportnya terima kasih dan saya agar di video ini bila ada kekurangan mohon dimaafkan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pelayanan TV selamat menikmati